Mari kita masak hari ini Ini dia salah satu makanan Vietnam Kesukaan aku Jangan lupa rebus dulu dagingnya di air mendidih Kita mau pake Metode 537 Rebus di air mendidih 5 menit Terus matiin api Terus kita diemin 30 menit Dan kita nyalain api lagi Kita didihin lagi 7 menit Ini tuh biasanya berhasil Dan empuk di daging yang selalu aku masak Jadi aku mau pake teknik ini aja Buat masak makanan aku hari ini Aku mau bikin masakan ini sesimpel mungkin Tapi mencoba memiripkan rasanya Jadi aku gak bisa bilang ini otentik Tapi aku jamin rasanya bakal mirip Jadi kalian bisa coba di rumah Ini aku masukin akar silantro ya guys Atau ketumbar Ini bubuk kayu manis Terus udah itu ada bubuk nutmeg Terus udah habis bubuk nutmeg Ini ada lada bubuk Terus udah itu Kaldu sapi bubuk merek M Terus udah itu juga Bubuk bawang putih Jangan lupa juga masukin garam Dan sedikit gula Terus kita bisa sajiin kuahnya Jangan lupa dagingnya dipotong-potong dulu Ini aku juga pake jamur sitake ya guys ya Sama potongan silantro Terus udah itu bawang bombay Dan jeruk mipis Itu dia yang aku masak hari ini Ini udah ada poinnya Ini mau putar bawin Saus sambal dulu sedikit Sudah itu aku mau taruhin Cili Cabai bumbuk Dan jangan lupa Persin jeruk nipis Untuk ini guys Po buatan aku sendiri Nggak autentik banget Tapi ini tuh Biasa my skill ya Biar puas Biar tamu food Salah satu pokus Sukaan aku Itarakimasu Kita cobain ya Silantro ya Mereka Uum Uum Even ya Mhmm Aaaa Uesssss Taaa kaldu sapinya kerasa banget mhm hmm 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 buru buru mai api hmm hmm manis hmm 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 nos hmm 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 rasanya tuh 98% sama ya kenapa aku bilang 98% sama kalian coba sendiri hmm hmm dengan catatan apa dengan catatan jangan lupa jangan dibuang air rebusan pertama jangan dibuang air rebusan pertama dagingnya karena itu yang bikin ngaldu menurut aku dia aku nampol juga tadi pakai kaldu dari Indonesia kayak yang kalian tahu ya ada gak endorse tapi merek M sapi tuh enak banget pakai lagi jeruk nipisnya hmm hmm seger banget itu 98% mirip aku emang suka tipikal sup-sup kayak gini guys jadi kalian gak heran ya yang lama pasti tahu hmm 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 Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.